Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di 3Dara Channel Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon supportnya untuk subscribe channel ini Agar saya dapat terus berbagi Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain Bapak Ibu, teman-teman khususnya guru penggunakan Papo Education Kali ini kembali saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya memunculkan elemen Baik itu teks, logo, video, gambar Di video sesuai dengan waktu yang kita inginkan Nah Bapak Ibu, guru atau teman-teman Mungkin pernah berpikir ingin membuat video Atau mengatur waktu teks kapan muncul di dalam sebuah video Nah ini contohnya, Bapak Ibu bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syekhira Mufidah Kirana Saya dari kelas 2A Saya akan mengucapkan teks Pancasila Nah Bapak Ibu bisa lihat kapan tadi gambar Garudanya muncul Kemudian teks Pancasilanya muncul Kemudian sila ke satu, ke dua, dan seterusnya Sesuai dengan waktu yang kita inginkan Atau ketika diucapkan dia langsung muncul Nah caranya Bapak Ibu atau teman-teman Siapkan dulu desain sesuai dengan konten apa Yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman buat Sekali lagi saya contohkan disini misalnya Lomba pengucapan teks Pancasila Ini saya sudah selesai Bapak Ibu bisa atur animasi setiap gambar Kemudian teks Bagaimana inginnya muncul seperti saya Untuk logo sila pertama ini Saya menggunakan animasi terbit kilat Kemudian teksnya Saya menggunakan mesin ketik Semua sampai sila kelima sama Kemudian yang untuk logo Garuda Pancasilanya Saya menggunakan animasi terhuyung Kemudian teks Pancasilanya Mesin teks Nah ini ya Bapak Ibu bisa lihat Nah ini diatur dulu Sebelum Bapak Ibu mengatur durasi Apa namanya Kapan elemen tersebut ingin muncul Di video Bapak Ibu Nah saran saya biar apa namanya Akurasinya Sesuai dengan yang Apa yang diucapkan Kemudian sesuai dengan waktunya Bapak Ibu lebih baik dibuat dulu Apa namanya Tekstnya atau dropnya Atau skenario nya seperti ini Misalnya logo Garuda Pancasila Garuda Kapan itu Di detik keberapa Ingin dimunculkan Misalnya saya disini detik ke-19 Kemudian teks Pancasilanya Di detik 21 Bapak Ibu bisa putar dulu video Bapak Ibu Atau teman-teman Sebelum mengatur Timing Atau elemen timing nya Mengatur Kapan elemen itu ingin Muncul Kemudian sila ke-1 21 Detik 21 Sila ke-2 Detik 26 Sila ke-3 Detik 31 Sila ke-4 Di detik 33 Sila ke-5 4 Detik Di detik 43 Nah ini Saya anggap ini adalah Apa namanya Timing yang pas Untuk Kemunculan Masing-masing Sila ini Nah sekarang Kita kembali ke sini Langsung kita Kalau sudah siap seperti ini Baru Bapak Ibu Atau teman-teman Atur timing Elemen nya Atau elemen timing nya Kapan ingin dimunculkan Sekali lagi Sesuaikan dengan Drop yang sudah Bapak Ibu Atau teman-teman Buat seperti ini tadi Nah ya Oke sekarang kita proses Di logo Ini langsung kita Nah apa namanya Bagaimana cara mengatur Durasinya Kita klik kanan di logo ini Di salah satunya ya Klik kanan Kemudian ini nanti Ada tulisan Tampilkan waktu Atau Apa namanya Kalau bahasa Inggris nya Tergantung ini ya Setting Kanpa Bapak Ibu Atau teman-teman Saya menggunakan Bahasa Indonesia Tulisannya Tampilkan waktu Ya Nah kita klik ini Langsung dia muncul Disini untuk kita Mengatur Bapak Ibu bisa lihat Yang warna Warna ungu ini ya Nah ini adalah Tempat untuk kita Mengatur Atau Menentukan Kapan Elemen itu Ingin dimunculkan Atau di detik keberapa Ini tinggal Bapak Ibu Atau teman-teman Tarik nanti Nah seperti logo tadi Saya Menulisnya di Detik ke 19 Nah sekarang Bapak Ibu Bisa lihat Tekan di ini Di pinggir kiri ini Kemudian Ditarik Nah Bapak Ibu Bisa lihat Ini ada tulisan Apa namanya Waktu Yang menunjukkan Waktu 0,7 detik Kemudian 0,9 Tinggal tarik Karena tadi Saya sudah Menentukan Adalah Ada di detik ke 19 Saya tarik terus Sampai ke detik 19 19,00 Nah ini 19,0 detik Nah ini adalah Untuk kemunculan Logo Garuda Kemudian di Teks Pancasila Ini sekali saja Bapak Ibu Atau teman-teman Begitu klik Dia langsung muncul Kembali ke awal Nah tinggal Itu kenapa Bapak Ibu Atau teman-teman Perlu Mengatur Atau menentukan Terlebih dahulu Kapan Elemen itu Mau dimunculkan Nah yang kedua adalah Teks Tulisan Pancasilanya Ada di Saya mau munculkan Di detik 20 Nah tinggal Kita tarik lagi Kembali sama Ya Tarik Lihat waktunya Ini 2,2 detik Lihat di atas Terus berjalan Langsung saja Cari 20 20,0 detik Nah sudah Untuk Untuk Tulisan Pancasila Nah kemudian Mau memunculkan Logo Nah kembali Dia kembali Ke awal Logo Sila pertama Saya menulis Di sini Kemunculannya Ada di Detik 21 Nah Kita tarik lagi Ya Cari sampai Ke detik 21 21,0 Ya Oke Nah sekarang Tekstnya Sama Nanti akan kembali lagi Ke awal Tekstnya kita anggaplah Di detik 20 Karena dia Satu kesatuan ya Di 20 22 22 21 Atau 21,5 Nah Tadi Yang logonya Atau simbol Sila kesatu Itu pas Di Detik 21 Munculnya Teknya Di 21,5 Ini saya buat Begitu ya Nanti kita lihat Hasilnya Oke Kemudian yang sila kedua Sila kedua Kita lihat lagi Sila kedua Muncul Di Detik 26 Kita tarik lagi Sampai ke Detik 26 22 23 24 25 26 26,0 Detik Nah itu untuk Logo Atau simbol Sila kedua Kemudian Tekstnya Kita Anggaplah Di 2 Sebentar Sila kedua 26 Tadi ya Logo Kemudian 26,5 Tekstnya Nah kita cari 26 26,5 Detik Nah Bapak Ibu Bisa tarik Terus Sesuai dengan Yang Diinginkan Oke 26,5 Oke Selesai Kemudian Sila ketiga Sila ketiga Di detik Keberapa Sila ketiga Di detik 31 Muncul Logonya Kita tarik Sampai ke Detik 31 27 28 29 30 31,0 31,0 Detik Nah itu Logo Sila Ketiga Kemudian Tekstnya Tekstnya Sebentar Di detik 31 31,5 Kita buat Coba Kita tarik Sampai 31,5 31,5 Selesai 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 untuk sila keempat Eh 3 Sekarang sila keempat Sila keempat Muncul di Detik 33 Logonya Muncul di detik 33 Kita tarik 28 31 Kita cari Pas 33 33,0 Detik Oke Selesai Sebentar Endo Endo dulu Sila ke Tiga Tadi Di detik Nah Dimana tadi ya Keliru Kita kembali Nah ini yang Tekst Sila ketiganya Tiga 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 Koma Lima Oke Sekarang sila keempat Logonya Di Eh sila keempat Yang tiga Tiga Yang sila ketiga Tiga Satu Sila tiga Tiga Satu Kita Kita ulangi Nah Sila ketiga Di detik Tiga Puluh Satu Ya Tiga Satu Koma Lima Adalah Untuk sila ketiga Oke Sila keempat Di Tiga Tiga Di detik Tiga Tiga Muncul Logonya Nanti kita Lihat hasilnya Oke Selesai Kemudian Untuk Textnya Kita anggap Muncul Di Tiga 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 Koma Lima Tiga 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 Koma Lima Cari Tiga Tiga Koma Tiga 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 Koma Tujuh Nah Ini Oke Selesai Kemudian Sila kelima Kita lihat Sila kelima Di Detik Empat Puluh Tiga Tertarik Detik Empat Puluh Tiga Sampai Dapat Empat Tiga Koma Nol 41 Empat Up Empat Tiga Empat Tiga Empat Tiga Koma Nol Oke Kemudian Untuk Textnya Di Empat Tiga Koma Lima Detik Cari Empat Tiga Ah Ini Empat Tiga Koma Lima Detik Sudah Selesai Ini Bapak Ibu Ya Tinggal Kita Coba Coba Sekarang Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Syekhira Mufidah Kirana Saya dari Kelas 2A Saya akan Mengucapkan Teks Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kurang lebih Seperti itu Bapak Ibu Ini Ada Yang Terlalu Cepat Ada Yang Terlalu Lambat Munculnya Berarti Belum Terlalu Pas Nah Itu Nanti Bisa Bapak Ibu Sesuaikan Saja Atau Animasi Tekstnya Misalnya Tidak Usah Menggunakan Mesin Tik Langsung Saja Misalnya Tampil Biasa Dari Bawah Ke Atas Misalnya Atau Dari Kiri Ke Kanan Tidak Tidak Harus Mesin Mesin Sesuaikan Dengan Keinginan Bapak Ibu Nah Demikian Bapak Ibu Atau Teman Teman Semoga Bermanfaat Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima